Intro Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Harian, edisi Senin 11 Maret 2019. Kita tahu bahwa pada masa-masa ini kita memasuki masa Prapaskah, di mana kita melakukan laku tapa dan taubat. Kita berusaha memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Injil pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita bahwa taubat yang terbaik adalah melakukan kehendak Allah dengan cara melihat sesama kita sebagai Allah sendiri. Kita pernah mendengar pernyataan Rasul Yaakobus dalam suratnya bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nah, dalam Injil pada hari ini juga menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tuhan Yesus memberi kita nasihat pada hari ini agar kita melihat sebagai sesama yang lapar, melihat sesama yang haus, melihat sebagai sesama orang asing, lalu orang yang telanjang, yang sakit, dan orang-orang yang dalam penjara itu sebagai pribadi Allah sendiri. Kita diajak untuk memberikan makan kepada yang lapar, memberikan minum kepada yang haus, memberikan tumpangan kepada orang asing, memberikan baju kepada yang telanjang, dan merawat orang yang sakit. Di masa tobat ini, kita diajak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan cara yang terbaik, menurut Sabda Tuhan pada hari ini, ialah melakukan tindakan belas kasih. Tindakan belas kasih ini kita lakukan semata-mata karena kita melihat sesama kita sebagai perwujudan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena menurut Sabda Tuhan pada hari ini, orang-orang yang melakukan kehendak Allah inilah yang nantinya akan masuk ke dalam kerajaan surga, bukan orang-orang yang mengabaikan sesamanya. Karena itu, kita diajak untuk menjalani pertobatan kita dengan melakukan karya cinta kasih Allah dengan peduli terhadap sesama dan melihat sesama kita sebagai pribadi Allah yang sungguh nyata, yang membantu kita untuk sampai kepada Allah melalui tindakan kasih yang kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga Sabda Tuhan pada hari ini menegukan dan membantu kita untuk bertobat dan menjadi pribadi yang lebih baik melalui tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.